Pada kesempatan hari ini, ini kita berbarengan sama teman-teman yang sudah cukup lama bergerak di gerakan ekonomi, demokrasi, kayak Mas Parit, ini kan juga sudah, kami dengar kan juga sudah melalang buana ke seluruh Indonesia ini. Dan juga Mas Tawid yang sama teman-teman di Jogja itu luar biasa juga ini gerakan edukasi masyarakatnya ini juga melahirkan produk SDM-SDM yang mumpuni di bidang-bidang kopi dan manajerial dan lain-lain. Kalau teman-teman di Jogja itu gimana Mas Tawid? Sementara ini apa yang dilakukan dan seberapa jauh mungkin yang dilakukan teman-teman di Jogja? Kalau sekarang ini, teman-teman mungkin ada perbedaan ya tahun lalu ya, tahun lalu itu kan tahun satu BC, satu default corona. Sekarang tahun pertama. Nah kebetulan awal tahun itu teman-teman sudah merencanakan agendanya kooperasi itu kembali ke bumi, kembali membumi. Kita melurusin pegun, agendanya belajar pertanian, melurusin pangan, melurusin japur, kita belajar keseluruhan. Jadi masih tetap dalam kondisi pandemi ini, masih tetap eksis ya teman-teman, masih bisa beraktivitas di rumah ya Mas Tawid? Ya kebanyakan teman-teman di sini tidak punya privilege untuk melakukan lockdown di rumah masing-masing gitu. Jadi ya kegiatan masih seperti impir, seperti itu. Ini juga mungkin menarik juga ini di Wonosobo, di tempatnya Mas Tawid ini, kita juga belum tahu banyak kegiatan Mas Tawid di desa dan di komunitasnya. Ini seperti apa? Dan kemudian kegiatan dalam masa pandemi ini apakah juga masih beraktivitas? Karena beberapa daerah di tempat kami dikendali juga, teman-teman... Tanya-tanya dulu sama Mas Tawid, kayak apa sih di Wonosobo itu? Wonosobo hampir kayak setengah normal, karena kemarin sudah bersih, walaupun kemudian muncul lagi satu yang positif ya. Tapi kalau di jalanan dan sebagainya lumayan rame sebenarnya. Dan mungkin kalau di daerah pertanian kota-kota kecil kayaknya saya melihat ya mungkin tetap harus waspada ya. Tapi kegiatan relatif sudah mulai hidup lagi sebenarnya. Ternyata nasional memang agak mengerikan karena naik terus ya. Jadi kemarin sempat sudah bersih tapi masuk lagi satu positif. Jadi masih harus waspada tapi sudah agak normal. Saya juga mulai bikin pertemuan-pertemuan sebenarnya dengan petani untuk bikin kooperasi burung tani misalnya. Saya lagi coba untuk kemudian dengan mahasiswa dan lain-lain untuk selalu mempromosikan kooperasi. Jadi COVID ini justru momentum besar menurut saya untuk mempromosikan kooperasi ya. Kalau di waktu-waktu yang lalu kayaknya orang nggak terlalu hero tapi sekarang ini justru makin dibutuhkan sebenarnya. Walaupun ya kita tahu citra kooperasi itu kan buruk banget secara umum. Banyak orang alergi dengan kooperasi sebenarnya. Tapi saya kira apalah namanya menurut saya yang penting adalah prinsip-prinsipnya. Berarti sudah masyarakat di daerah Wonosobo secara gagasan sudah melakukan kooperasi ya Mas Farid ini? Oh belum sepenuhnya ya. Kooperasi ada banyak tapi saya sempat ngobrol misalnya dengan dinas kooperasi beberapa waktu yang lalu itu. Ada 400 kooperasi di Wonosobo. Tapi yang produksi itu cuma 2-5 kalau nggak salah. Jadi sebagian besar itu kooperasi KUD, kooperasi fungsional seperti BNI, Polri dan BNS gitu ya. Yang kooperasi yang bergerak di produksi itu atau di jasa itu sedikit sekali. Saya kira ini juga sebenarnya menggambarkan secara nasional ya. Memang sebagian besar kooperasi simpan pinjam. Dan selamat datang. Terima kasih ini untuk awal-awal dan ini mungkin karena sudah jam 7.18. Kita sambil nunggu Joko ini lagi perjalanan untuk proses masuk. Mungkin saya awali dulu. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang webinar kerjasama antara KBN dan Wikipopi. Ini kita ada teman-teman dari KN8 kooperasi per Mas Paret. Ada per Mas Tauhid dan ada juga Mas Paret. Ini juga kita sudah kenal sama Mas Paret dan Mas Tauhid. Kalau teman-teman di Jogja dengan Mas Tauhid itu tidak asing dan teman-teman di Indonesia juga. Dan terutama teman-teman di Monosebo juga tidak asing dengan Mas Paret Jogja. Pada malam hari ini kita akan beberapa membahas berkaitan dengan kooperasi dan pentingnya pendidikan kooperasi di tingkat dasar. Terutama di teman-teman komunitas ataupun bagaimana melihat citra kooperasi yang hari ini mulai memburuk. Dan tentu bagaimana inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan sebagai pembelajaran kita bersama. Upayanya untuk menjadi bahan referensi. Tentunya teman-teman yang ada di daerah-daerah lain seperti di Gendal, di Semarang, di beberapa daerah itu juga bisa menjadi setidaknya mempunyai jiwa kooperasi yang memiliki nilai-nilai yang tidak lepas dari kooperasi. Mungkin kita awalnya dulu dengan beberapa prolog dari teman-teman. Kita nanti dalam proses webinar ini ada beberapa yang perlu kita sepakati. Pertama adalah jika nanti teman-teman apabila ingin mengajukan pertanyaan, nanti kita ada sesi pertanyaan setelah beberapa sesi. Di sesi pertama itu nanti kita rolog dari narasumber-narasumber, dari mulai Mas Kauket, Mas Paret, dan nanti Mas Joko ini juga lagi proses input ke aplikasi Zoom. Setelah itu nanti teman-teman boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti di sesi pertanyaan pertama kita ajukan tiga pertanyaan, kemudian dilanjut lagi dengan tanya-jawabnya, kemudian setelah tanya-jawab ditambah dengan beberapa tambahan dari teman-teman narasumber. Kemudian ada sesi tanya-jawab yang kedua, kemudian setelah tanya-jawab, setelah itu kita memberikan penutup atau closing dari para narasumber. Mungkin itu nanti lebih lanjutnya kita sambil mengalir, karena ini juga sebenarnya kan kita enggak formal-formal aman dan santai. Jadi untuk mengawali, monggo untuk teman-teman bisa di-mute, kemudian Mas Paret kira-kira seperti apa yang ingin disampaikan dulu untuk rolog awal ini? Bagaimana sebuah kooperasi itu perlu dilakukan pendidikan dan kemudian inisiatif seperti apa yang harus kita lakukan agar syukur-syukur membentuk metode pendidikan yang tidak informal seperti itu. Kiranya seperti apa, Mas Paret? Terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Yang pertama menjawab pertanyaan, perlu enggak sih sebenarnya pendidikan kooperasi ya? Menurut saya itu sangat penting. Karena orang terhadap kooperasi itu kurang, banyak orang tidak paham sebenarnya apa itu kooperasi. Dan juga problemnya adalah realita kooperasi sekarang ini. Misalnya yang pertama, banyak orang mengira kooperasi itu, kalau bicara kooperasi itu adalah kooperasi simpan pinjam. Itu satu aspek yang penting gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kooperasi itu sebenarnya luas sekali. Kalau kita lihat di Eropa misalnya atau di Amerika Latin, bahkan di Amerika Serikat sendiri, negara yang sangat kapitalis. Itu kooperasi itu sangat beragam di sana. Di Inggris itu ada kooperasi perumahan, kooperasi energi, kooperasi disamping pertanian sendiri ya. Kemudian kooperasi konsumen untuk eceran seperti pangan dan selama macam. Kooperasi itu menguasai sektor-sektor retail, walaupun enggak mayoritas ya. Tapi mereka cukup signifikan gitu. Nah, banyak orang enggak belum paham betul sebetulnya kooperasi ini apa dan selama macam. Kemudian apalagi juga tentang prinsip-prinsipnya. Banyak kooperasi di Indonesia, kalau menurut saya, tidak memenuhi kriteria mengikuti kaedah-kaedah kooperasi. Ada enam kaedah kooperasi sebenarnya. Yang pertama, keanggotaan yang bersifat sukarela, terbuka, dan anti-diskriminasi. Itu beberapa kooperasi di Indonesia dibentuk dari atas, sehingga sifat sukarela dan selama macam ini agak membingungkan kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, kooperasi dikontrol secara demokratis oleh anggota. Banyak kooperasi tidak melakukan ini gitu loh. Sehingga banyak kooperasi juga menjadi ajang korupsi dari pengurusnya, karena enggak ada kontrol dari anggota. Kemudian yang ketiga, kooperasi itu mengerjakan partisipasi ekonomi dari anggota. Tadi, simpanan modal. Modal pertama dari kooperasi itu adalah... Tapi banyak kooperasi di Indonesia pertama-tama dibikin untuk mendapatkan bantuan. Dan menurut saya ini salah satu yang keliru. Kemudian, kooperasi bersifat otonom dan independen. Jadi, tidak membutuhkan sebenarnya pengakuan negara dan setelah macam ya. Kooperasi itu anggota, dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota. Jadi, tergantung dari anggotanya sebenarnya. Nah, cenderung di Indonesia itu diformalkan menjadi... Apa? Terlalu formal, menurut saya. Misalnya termasuk prasarat untuk 20 anggota, misalnya minimal dan setelah macam. Jadi, itu membuat menjadi terlalu formal, malah enggak bisa memperluas kooperasi itu ke kalangan yang lebih jauh. Lebih luas, maksud saya. Kalangan petani, nelayan, dan setelah macam. Kemudian, kooperasi itu juga sarana edukasi. Dan ini penting sekali. Jadi, masyarakat itu sebenarnya dengan berkooperasi itu saling membantu, saling share informasi, share pengetahuan. Saling memperkuat, dan lain-lain. Jadi, kooperasi itu juga self-help sebenarnya. Membantu diri sendiri, tapi lewat kerjasama antar anggota. Kemudian, prinsip yang berikutnya, kooperasi itu mengedepankan kerjasama antar kooperasi sebenarnya. Baik di tingkat nasional maupun bahkan antar negara. Jadi, kalau kooperasi yang ideal itu menurut saya cukup kecil sehingga masih bisa orang berinteraksi, saling percaya, dan lain-lain. Dan itulah sebenarnya esensi kooperasi. Orang bekerjasama kalau saling percaya, dan lain-lain. Ketika membesar, sebenarnya kooperasi bisa merupakan gabungan dari beberapa kooperasi. Jadi, misalnya ada kooperasi primer, kooperasi sekunder. Kemudian yang terakhir, kooperasi itu punya kepedaulian sosial dan lingkungan. Misalnya ethical production dan consumption. Jadi, ini akan mendorong sebenarnya keadilan sosial atau cita-cita dari demokrasi ekonomi yang sebenarnya menjadi inti dari kooperasi. Jadi, hal-hal seperti ini jarang dipahami secara menyeluruh oleh banyak orangnya. Tadi, pertama orang kira kooperasi itu cuma kooperasi simpan pinjam. Padahal misalnya di Amerika Latin itu ada kooperasi dokter ya. Di Indonesia di IDI itu juga ada kooperasi, cuma anggotanya sangat sedikit. Dari 120 ribu dokter, itu mungkin cuma ratusan yang menjadi anggota kooperasi IDI misalnya, dokter ya. Tapi kalau di Amerika Latin, bisa sampai 80 ribu orang dokter itu menjadi anggota kooperasi. Kemudian, kalau di Inggris itu bahkan kooperasi untuk layanan pemakaman. Itu ada. Jadi, sebenarnya kooperasi ini sangat luas. Cuma kita sekarang dalam pengertian kita di sini, itu menjadi sangat sempitnya. Pendidikan kooperasi menjadi... ... ...yang ideal itu adalah kooperasi yang tumbuh dari bawah. Bukan dibentuk oleh pemerintah atau didorong oleh pemerintah, tapi justru tumbuh dari bawah, gitu loh. Dan menurut saya, di sinilah pendidikan atau pengajaran tentang kooperasi menjadi penting. Kita tidak hanya... Biar kooperasi ini tidak hanya sekedar sebagai slogan. Kita selalu menyebut dia sebagai tulang punggung ekonomi, tapi setelahnya pada faktanya enggak. Dan setiap tahun kita peringati, tapi enggak. Kita dikatakan bahwa semua kooperasi juga buruk ya, tapi sebagian besar kooperasi kita menurut saya masih harus belajar lagi sebenarnya prinsip-prinsip kooperasi. Menurut saya di situ. Jadi, itu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Farid. Berarti bisa di... ...bahwa kooperasi hari ini masih dengan metode-metode yang lama, dengan kayak pertankan ya. Nanti kita lanjut dengan cerita yang jawab. Sekarang ke Mas Tauhid dulu untuk prorok awal. Bagaimana kooperasi sebenarnya dan apakah perlu sebuah pendidikan dalam kooperasi ini dilakukan. Dan ini satu seperti apa agar bisa terbentuk. Berbeda dengan sekolah-sekolah informan. Seperti kiranya, Tunggu Mas Tauhid bisa masuk. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Kalau pertanyaan tentang seberapa penting kooperasi, sebenarnya kami dari awal seberapa penting pendidikan di kooperasi atau pendidikan pada konteks kooperasi, kami melihatnya tidak terlalu penting. Karena yang dibutuhkan itu sekedar pendidikan saja. Sayangnya pendidikan di Indonesia ini juga segitu buruknya, sehingga orang tidak mengenal kooperasi. Nah, untuk itu ketika kita ngomongin kooperasi, kooperasi itu ada prinsip self-help, membantu menolong diri sendiri setelah berjamaah tadi, setelah bekerjasama seperti yang Mas Farid sampaikan. Ya, harusnya kooperasi bisa menjadi solusi atas tidak berdayanya pendidikan di sini. Harus ada gotong royong untuk membangun pendidikan, pendidikannya sendiri. Tidak selalu menunggu pemerintah, menunggu negara. Misal kita komplain dengan, kenapa sih sekarang biaya kuliah makin mahal? Ya, sudah. Sekarang mengorganisir diri saja untuk mengurus pendidikannya. Nah, ini yang kemudian kita menginspirasi teman-teman di sini untuk menginisiasi kooperasi yang basisnya pendidikan. Begitu Mas. Kebetulan saya menyiapkan presentasi sih, kalau nanti bisa punya waktu yang sedikit longgar untuk cerita lebih jauh tentang apa yang dilakukan di sini. Boleh, nanti kita bisa diperlantai jawab, nanti boleh Mas Farid untuk merestasikan presentasi yang tadi juga saya sudah melajari materinya. Ini sangat menarik karena ternyata teman-teman di Jogja ini, di Wigipopi ini, ternyata dalam konteks metode pengaplikasian kooperasi ini diterapkan dalam metode peredikan. Kemarin sempat saya ke tempatnya Mas Farid dulu, mungkin cukup lama. Ini teman-teman di COVID-19 ternyata kooperasi ini sebagai medium untuk pembelajaran atas kenalaran berpikir. Jadi, berbeda dengan teman-teman yang mungkin karena saya dikendal, teman-teman dikendal ini pandangan tentang kooperasi ini ternyata masih pada konteks yang umum, dalam artian kooperasi itu melurut tentang pertandaan dan kembali lagi pemberatkan para anggota, perang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kita bisa coba untuk sambil menunggu Pak Jogja ini, ternyata lagi juga siap-siap. Sudah datang di KBLN, kita berdua untuk sesi tanya-tanya kepada teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya lewat chat ataupun bisa mengangkat tangan atau langsung bisa masuk. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya-tanya dulu untuk sebagai prolog awal. Adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sesuatu yang menjadi kegelisahan tentang kooperasi hari ini dan peninggungkan kooperasi di masyarakat? Silakan. Ini sepertinya belum banyak yang mengikuti, jadi mungkin saya belum ingin bertanya. Ini kan saya melihat teman-teman kayak Mas Farid, ini kan juga keliling Indonesia, keliling Indonesia dengan juga mensosialisikan sebuah gagasan demokrasi ekonomi, kemudian di beberapa daerah kemudian merangsang masyarakat, tingkat desa maupun lokal di daerah-daerah di Indonesia itu. Hari ini seperti apakah mereka itu melihat kooperasi dan kooperasi yang sebenarnya mereka inginkan itu apakah kooperasi-kooperasi yang melulu tentang perbankan? Atau ternyata sebenarnya masyarakat di daerah-daerah di Indonesia ini, mereka masih begitu tidak paham tentang sebuah konsep dari kooperasi ini, Mas Farid? Ya, jadi kalau dari pengalaman saya keliling Indonesia ya, sebenarnya akhirnya saya berkesimpulan. Sebenarnya masyarakat belum mengenal persis sebenarnya, termasuk apa kegunaan dari kooperasi ya. Jadi di pertanian kita juga berkanan ya, terutama melayan di pesisir. Karena saya kebetulan keliling itu hampir 80 pulau kecil ya, dan hampir sepanjang pesisir Indonesia, baik Sumatera, Kalimantan, maupun Jawa ya. Kalau menurut saya salah satu kesimpulan saya, problem pertanian, problem nelayan kita sekarang ini tidak hanya soal di budidaya, bahkan mungkin itu bukan perubahan yang problem ya. Petani ini pekerja-pekerja keras, nelayan juga pekerja-pekerja keras ya. Problem utama mereka sekarang, bagaimana yang kecil-kecil itu bergabung kemudian untuk mengumpulkan resources mereka, dan dengan bergabung, berorganisasi, mereka juga punya kekuatan, punya bargaining power yang lebih besar ya. Sekarang ini kalau kita lihat petani di pedesaan maupun nelayan di pesisir, kalau menurut saya bargaining powernya lemah, mereka bekerja sendiri-sendiri, kadang-kadang yang miskin ini justru bersaing satu sama lain. Dan menurut saya itu problem utama kita sekarang ini. Kalau kita mau memenai pertanian, memenai perikanan dan sama macam, aspek organisasi ini menjadi penting. Dan menurut saya salurannya, pilihannya sebetulah apa saja, tapi kira-kira prinsipnya adalah prinsip-prinsip kooperasi menurut saya. Jadi mereka harus bekerja sama untuk membangun bersama, termasuk tadi belajar bersama ya. Yang saya maksud pendidikan kooperasi bukan juga pendidikan yang formal kalau menurut saya, tapi juga model Paulo Freire ya misalnya, pendidikan kaum tertindas. Jadi antar petani juga belajar saling mendidik satu sama lain, nelayan juga sama, saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, satu sama lain itu yang pertama gitu loh. Jadi sebenarnya pendidikan kooperasi juga tidak selalu harus formal, tapi ini juga menyangkut pendidikan politik, pendidikan apa, sosial yang lebih luas menurut saya. Nah menarik ini. Ini juga, saya juga mengamatinya begini mas. Oh ini juga ada pertanyaan. Coba kita lihat dulu. Sebetulnya bagaimana niat berkooperasi untuk keadilan sosial, ini bisa bertemu dengan kecenderungan budaya gen Y, menilnya, dan gen Z yang cenderung ingin instan atau cepat dapat cuan atau profit besar, individualistik, dan rakus. Nah ini, ini menarik dari Mas Indra ini. Mungkin Mas Faret bisa menanggapi pertanyaan dari Mas Indra ini tentang bagaimana kemudian berkooperasi yang berkeadilan sosial gitu loh. Apalagi dengan budaya sekarang yang antara millennial dan gen Z ini yang hari ini cenderung semuanya instan dan harus mendapatkan hasil gitu loh. Nah ini, bagaimana Mas Tauhid mungkin memberikan tanggapan tentang pertanyaan dari Mas Indra ini. Halo Mas Tauhid, bisa ke Mas Vincent. Halo. Jadi, tabiat ini ya, hal yang praktis gitu ya. Ingin menikmati proses hasil yang cepat. Halo? Iya, iya. Menurut saya, itu bagian dari, apa ya, dikotomi sikap terdidik dan kegagalan memiliki sikap terdidik gitu ya. Kalau di konteks pendidikan, itu kan ada pendidikan untuk anak-anak atau pedagogis, dan ada pendidikan untuk orang dewasa, androgogis. Pendidikan untuk anak-anak ini kan tujuannya untuk membuat anak-anak jatuh cinta sama belajar. Membuat anak-anak gandrum sama ilmu pengetahuan. Sehingga ketika mereka dewasa, itu tinggal belajar sepanjang hayat. Nah, sayangnya pendidikan kita untuk anak-anak itu gagal menyampaikan itu. Gagal membuat anak-anak jatuh cinta sama belajar. Hasilnya adalah orang dewasa yang gagal belajar sepanjang hayat. Salah satu ciri orang yang gagal belajar sepanjang hayat, mereka tidak bisa melihat proses. Mereka tahunya ya hasil, dan hasil yang cepat. Dan tidak mampu, tidak punya kepedulian atas yang lain, gitu kan. Jadi, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding hal selain dirinya. Di luar dirinya, gitu kan. Jadi, untuk ngomongin kepedulian untuk orang dewasa ini, yang orang dewasa yang gagal belajar panjang hayat pun, ada namanya postulat handogogis, gitu kan. Di orang-orang yang gagal belajar ketika orang dewasa, gitu kan. Mereka, ini ada postulat handogogis, gitu kan. Orang-orang dewasa yang gagal belajar ketika anak-anak, itu hanya mau belajar ketika mereka melihat kemanfaatan praktis atas hal-hal yang dia pelajari. Jadi, di sini mereka emang berpikirnya emang jangka pendek banget, instant banget, gitu kan. Mereka tidak bisa melihat proses, mereka tidak bisa melihat benefit jangka panjang, gitu. Saya yakin ini bukan perkara karakter milenial, atau gen Y, atau gen Z, sih. Ini karakter umumnya orang yang gagal belajar ketika zaman kanak-kanak. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya. Jadi, era informasi ini sebenarnya di satu sisi kita melihat ada Microsoft, ada Apple, Macintosh, dan lain-lain. Tapi juga ada open source namanya Linux. Linux itu satu operating system yang dibangun secara bersama-sama oleh orang yang sebenarnya tidak saling mengenal. Mereka berjaringan, internasional. Jadi, Linux itu diperkaya oleh orang dari seluruh dunia, oleh para hacker dari seluruh dunia. Hacker itu tidak selalu negatif, ya. Hacker itu orang yang suka mengulik sesuatu, dia menekuni sesuatu sebenarnya. Dan sebenarnya itu enggak berlaku cuma hanya di komputer, tapi juga di dunia industri kreatif, sosial, dan selama-selama itu. Jadi, menurut filosof yang namanya PKH Manen, yang menulis buku The Hacker's Ethic ini, justru model open source ini adalah model baru pasca kapitalis sebenarnya. Jadi, mereka menentang konsep-konsep kapitalis. Mereka pertama-tama bekerja untuk kesenangan. Sebagian dari mereka seperti itu. Tidak semata mereka, tadi praktis sebenarnya, mereka suka dengan kesenangan banyak hal dan sebagainya. Dan menurut saya orientasinya agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Banyak orang share, berbagi, tanpa pertama-tama berpikir tentang uang. Mereka berpikir tentang bagaimana menciptakan produk bersama. Dan menurut saya ini sebenarnya satu, kalau ini bisa dipromosikan lebih jauh ya, kalau menurut saya ini satu bentuk model sosial ekonomi yang lebih tepat dengan era seperti sekarang, di mana informasi begitu luas. Orang sekarang bekerja sama antar dunia, antar tempat, maksud saya antar negara, dan lain-lain, enggak banyak soal karena ada internet ya, misalnya juga munculnya blockchain misalnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya internet itu justru mempermudah orang untuk bekerja sama dalam beberapa hal. Dan menurut saya itulah yang sebenarnya harus dilorong. Dan itu sebenarnya semangat baru, semangat di era informasi, itu pada kerja sama. Jadi COVID-19 ini juga sebenarnya menurut saya mengerus tatanan kapitalisme sekarang ya. Dan orang di beberapa tempat, misalnya di Belanda, segala macam, sekarang berpikir kembali ke sistem yang lebih friendly terhadap alam, ramah alam, ramah sosial, dan segala macam. Jadi menurut saya ini momentum besar sebenarnya untuk mengubah juga tatanan hidup dulu. Nah ini menarik, karena kita berbicara tentang pendidikan koperasi ini lagi-lagi kita terpaku pada sebuah ruang dan metode untuk bagaimana. sebuah ruang dan metode untuk menjadi sebuah model atau metode. yang belum melakukan sebuah pendidikan. Jadi tidak ada satu cara pasti, tidak ada satu cara benar. Ada banyak macam cara yang bisa digali, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Dan ini akan bisa sangat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Hanya saja risip dasarnya adalah seperti tadi yang disampaikan sama Mas Farid. Orang itu harusnya bisa berbagi pengetahuan secara bebas. Petani perlu belajar antar petani. Dokter perlu belajar antar dokter. Perlu ada mekanisme atau ruang atau infrastruktur. Orang bisa berbagi pengetahuan secara bebas. Dan mereka tidak khawatir dengan pengetahuan yang dia sebarkan itu. Dan di sini kita akan mengenal pengetahuan sebagai aset. Kita selain aset kapital, di era pengetahuan ini, muncul aset baru. Ini intangible aset. Salah satunya adalah pengetahuan ini. Pengetahuan ini sebagai aset itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan aset-aset kapital. Misal, aset pengetahuan itu tidak akan berkurang ketika dibagi. Justru dia akan bertambah ketika dia dibagi-bagikan. Lalu ada aset pengetahuan ini ketika dia dianggurkan saja. Tidak seperti tanah yang dianggurin. Oh nanti nilainya akan tinggi, akan meroket. Makanya mungkin muncul banyak spekulan. Aset pengetahuan ini untuk bisa bermanfaat ya harus digunakan. Ketika didiamkan saja, dianggurin, dia akan hilang. Nah ini butuh pengolahan, model pengolahan aset yang baru. Dan yaitu knowledge management. Nah di kita, itu agak susah perkara mengelola pengetahuan sebagai sebuah aset. Kita masih sering terjebak mengelola pengetahuan dengan memperlakukan pengetahuan itu seperti aset-aset tarhisonal lainnya, aset-aset konvensional lainnya. Seperti kita punya tanah, seperti kita punya duit gitu kan. Itu, kan semua ada di situ. Ya berarti kan bisa dikatakan bagaimana kemudian menggunakan social media ataupun jaring media internet ini terjadi sebuah aset-aset pengetahuan. Terima kasih. suaranya enggak kedengaran saya lanjut kami banyak melihat teman-teman di lapangan terutama di teman-teman yang menandingi kemudian para guru dan teman-teman yang lain itu penggunaan tentang sekolah operasi ini tidak menarik ketika ketika model berikut diperuntukkan untuk orang-orang yang memang tidak mau belajar sementara mereka lakukan itu adalah prinsip-prinsip yang kemudian ada di dalam pertanyaan itu sedekah bumi dan lain-lain bagaimana kemudian konsep yang bisa dilakukan oleh teman-teman di desa ataupun di gerakan bawah untuk kemudian kooperasi bisa diterima dan sukur-sukur juga bisa menjadi diterapkan oleh masyarakat lokal gitu nah kira-kira seperti apa untuk mas Farid menanggapi hal semacam itu apakah kemudian ada di daerah lain di Indonesia yang lain ada kooperasi yang dengan metode-metode yang memberikan perintikan yang akhirnya kemudian memunculkan SDM SDM yang mumpuni seperti itu karena kita sebenarnya kalau lihat dari kecuali ada beberapa kooperasi yang besar ya misalnya kayak Kelingkuman yang pernah saya kunjungi sama Mas Suroto dan Bimo gitu ya kooperasi di Indonesia menurut saya tahap yang masih awal di banyak daerah kalau menurut saya kooperasi yang benar ya dan menurut saya itu sebenarnya simple sekali kita mulai dari hal yang sederhana kalau tadi aset itu tidak hanya uang seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah sendiri ya tadi ini mungkin relevan dengan pertanyaan tadi misalnya petani hutan yang sekarang dihadapkan dengan apa sengketa lahan dan semua macam ya petani ini karena bekerja sendiri-sendiri mereka nggak bisa menggalang kekuatan jadi dengan bersama-sama mereka tidak cuma share informasi atau pengetahuan tapi juga mereka bisa mengerahkan perlawanan yang lebih solid gitu kalau terpecah-pecah gampang sekali mereka dipecah belah juga oleh kekuatan pemodal atau oleh pemerintah siapapun yang kita sebut sebagai oligarki ya jadi untuk melawan itu ya memang harus bersama-sama harus kompak harus menyamakan pemikiran dan sebagainya tujuan kooperasi sesimpel itu jadi bagaimana orang bersama-sama menggabungkan apa yang dimiliki pertama-tama termasuk menggabungkan tenaga pikiran meminta pertolongan ke orang lain dibanding kalau hanya sendiri-sendiri dan menurut saya tadi misalnya kerjasama antar poperasi yang lebih besar jadi motif orang membuat poperasi sebenarnya sesimpel itu bagaimana bersama-sama menyelesaikan masalah bersama menurut saya makanya itu bisa ditemukan sebenarnya dan mudah sekali kalau menurut saya di diperkenalkan kembali kepada masyarakat yang bahkan yang paling marjinal di desa ya mungkin saya mencoba banyak ngobrol misalnya dengan buruh tani buruh tani itu kan orang-orang yang paling marjinal di desa dari ngobrol dan sama-sama mereka ternyata punya potensi beberapa cuma informasinya nggak match karena mereka nggak bekerja bersama-sama belum lagi mereka tidak bekerja sama misalnya dengan orang-orang dari desa lain misalnya ada orang yang sudah mau bikin kripek singkong atau combro misalnya tapi kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan di tempat lain ada banyak sekali bahan baku ini kan mismatch namanya ya sebaiknya karena pertani bekerja sendiri-sendiri jadi sebenarnya motif poperasi itu sesimpel itu pertama termasuk tadi menggabungkan misalnya iuran yang ditentukan oleh mereka sendiri seberapa kuat mau sehari 500 perak atau 1000 perak nggak ada soal gitu jadi poperasi ketika diformalisir seperti sekarang menjadi terlalu sulit tapi kalau dikembalikan ke esensi poperasi kalau orang bekerja sama dengan apa yang mereka miliki menurut saya jauh lebih mudah di desa misalnya aset orang mengatakan aset misalnya buruh tani misalnya itu kan nggak punya lahan nggak punya apa tapi mereka punya limbah pertanian yang bisa diolah sebenarnya misalnya limbah singkong limbah organik yang bisa dipakai untuk makan maggot misalnya maggot dipakai untuk sumber protein untuk makan ikan dan sebagainya jadi hal-hal yang simpel seperti ini yang menurut saya harus di diintroducer atau di perkenalkan kembali karena jarang sekali orang melakukan oke nah ini menarik sekali karena gini Mas Pare dan teman-teman yang lain saya kan di desa jadi Direktur BUMDES kemudian begitu sulitnya saya pribadi begitu sulitnya saya pribadi menjalankan sebuah bisnis kemudian juga mengedukasi masyarakat bagaimana operasi ini bisa dibangun dari tingkatan yang paling dasar yaitu desa apalagi notabene saya juga bukan seorang pendidik nah model dan role seperti apa gitu kan yang harus mungkin barangkali saya pribadi lakukan tentunya sepakat masyarakat ini juga bisa teredukasi tentang pentingnya sebuah operasi kemudian penggunaan serupa BUMDES-BUMDES yang kami lakukan ini bisa menjadi alternatif baru bahwa BUMDES juga bisa dikooperasikan nah ini juga ada Pak Joko yang mempunyai latar belakang sama datang Pak Joko ini jadi langsung masuk saja bagaimana kemudian menanggapi percaraan seperti saya yang bisa itu juga sebenarnya konsep konsep kontennya realitas masyarakat telah memberatkan masyarakat seperti itu terima kasih selamat malam semuanya mohon maaf agak terlambat tadi bergabung karena ada kendala teknis jadi seperti yang disampaikan Mas Parit dan yang sudah disampaikan sama Mas Tauhid terkait tema malam ini proses pembelajaran itu memang harus kembali ke personal jadi butuh apa tidak seseorang itu atau kelompok tertentu itu benar-benar mau belajar tentang perkoperasi jadi tadi kalau yang ditanyakan Kak Tanjung terkait di BUMDES nya itu prosesnya masih harus edukasinya cukup panjang tetapi yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh Mas Parit di beberapa perkuyupan atau kelompok tani itu memang benar-benar real action ya kembali ke akar akar permasalahan tapi kadang yang harus menolong dirinya sendiri adalah kampung marginal tersebut yang disampaikan Mas Tauhid tadi bahwa operasi adalah menolong dirinya sendiri jadi konsep pembelajaran di sini kita tidak mungkin mengelakukan secara formal seperti sekolah pada umumnya kenapa? karena kembali ke butuh tidak butuh tetapi bagaimana membuat kooperasi menarik dan dibutuhkan banyak orang itu yang menjadi menarik gerakan kooperasi selama ini menjadi hal yang agak sangat-sangat kuno karena hanya jaman pinjam yang untung pengurusnya doang anggota tidak tahu menaung nah disitu menjadikan kooperasi ini tidak menarik dan menjadi kooperasi ini selalu gagal statementnya seperti itu ya nah kebetulan disini di kapelan kita berusaha untuk sama-sama belajar dari para mentor yang memang notabene berlatar pendidikan pergerakan semua jadi saya disini adalah orang baru sebenarnya baru saja belajar tentang perkoperasian dan langsung melakukan saja hal paling sederhana yang bisa kita lakukan mungkin 7 prinsip kooperasi saya tidak apa-apa tetapi kita melakukan apa yang memang dibutuhkan selaku perintisan usaha dan dalam hal ini kita mendeklarasikan bahwa model usaha kita adalah kooperasi sesuai temanya karena pembelajaran ya apa yang kita lakukan di kabelan sifatnya trial and error jadi bagaimana melakukan sesederhana tidak mungkin tetapi sesuai aturan itu pesan yang saya terima dari Mas Farid saat saya berkunjung ke kediaman beliau beberapa waktu lalu lakukan saja hal yang sederhana yang paling bisa dilakukan yang paling bisa dipahami masyarakat sehingga mudah diduplikasi kita bisa melakukan dengan mudah dan ada nilai hasilnya walaupun secara nilai itu relatif ya bisa dipandang sedikit dan banyak tetapi ini bisa memunculkan sebuah hasil jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Tanjung bahwa bagaimana pengelolaan BUMDES dan bagaimana mengajak warga desa untuk berkooperasi secara sehat dan benar kita mati proses yang cukup panjang jadi saya mendengar Mas Tawid mempunyai materi yang akan disampaikan pada malam hari ini tentunya akan sangat menarik bagaimana materi itu nanti bisa disajikan dan kemudian kita bisa melihat secara gamblang proyeksinya bagaimana pembelajaran perkooperasian yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini silakan Mas Tawid untuk membuka materinya terima kasih terima kasih Pak Joko ini juga saya juga meneruskan saya juga mendengar di wikikopi ini juga menarik karena ada PIM program input budget manager di wikikopi kemudian ada residensi ini ini pertanyaan dari Mas Tawid model pendidikan seperti apa yang dilakukan di wikopi itu kemudian untuk melahirkan sebuah Mas Tawid suaranya mas Tawid sorry 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 lupa model pendidikan adopsi prinsip-prinsip belajar kaum tertindas tadi disitu ada prinsip kolegialitas gitu kalau Mas tadi bertanya terakhir bagaimana kearifan lokal itu bisa di bisa di dipakai dalam kooperasi itu sangat-sangat memungkinkan karena ada banyak bukti MP3 bahwa masyarakat dahulu itu sangat menghormati kolegialitas mereka tidak tidak terorganisir yang membutuhkan pemimpin mereka semua posisinya setara ada kestaraan dan kolegialitas kestaraan ini kan juga ada di koperasi ini yang kita bangun di sekolah yang kami bikin ini hitungannya semua guru semua murid justru yang menjadi guru itu lebih banyak belajar karena prinsip prinsip pembelajaran itu semakin aktif orang semakin aktif semakin banyak yang akan dia pelajari jadi kalau muridnya itu pasif ya gurunya yang akan belajar jadi salah satu metode model belajar yang kami pakai disini adalah belajar dengan cara mengajar selain juga ada beberapa hal yang lain gitu ini sekaligus menyambung untuk mungkin mas tahu bisa bisa memberikan presentasi atau memperpresentasikan presentasi yang terakhir tadi saya lihat teman-teman juga perlu tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman ini 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 segedar sebagai sharing aja apa yang sudah kami lakukan dan sebagai salah satu mekanisme belajar antar kooperasi gitu disini kita yang ada di lapangan sudah mencoba berbagai macam banyak cara gitu yang harusnya lebih terbangun adalah setiap kooperasi ini bisa belajar dari pengalaman antar kooperasi yang lain nah kami mencoba menyajikan ini sebagai menjadi sebuah presentasi dan ajakan juga untuk operasi yang lain bisa bisa mengadopsi apa yang kami bikin mungkin kelihatan belum ya kelihatan oke clear mungkin saya cerita dari awal ya dari apa namanya oh sorry sorry slide show ya sebentar maaf 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 oke saya cerita dari titik mulanya kooperasi kami kooperasi edukarian di gelistari ini dimulai dari sini ini pasar kerangan gitu kan di pojok lantai 2 kami membuat sebuah inisiasi agenda pendidikan gitu kan yang salah satunya juga menggunakan model-model mekanik kooperasi gitu kan kooperasi sebagai model belajar di sini yang kami kembangkan ini kami di sini mulai dari Desember 2014 gitu kan tapi sebenarnya perancangannya dari bulan Januari 2014 gitu kan kami membuat model jenis kooperasi yang baru gitu kan kalau umumnya kooperasi itu kooperasi sipan pinjam kooperasi produsen atau kooperasi konsumen atau sekarang yang lagi ngetrend kooperasi multi pihak gitu kan kami membuat satu jenis kooperasi yang baru namanya kooperasi kepakaran di kooperasi kepakaran ini yang disetorkan tiap anggota itu bukan kapital bukan modal kapital gitu kan jadi di sini nggak ada setoran wajim nggak ada setoran sekarela gitu kan untuk menjadi anggota di sini ada dua cara dia bisa store kepakaran gitu kan atau dia bisa terlibat belajar gitu kan jadi model kooperasi kepakaran ini pernah kami presentasikan di acara tahunan ICA kemudian tahun tahun kemarin 2019 di bulan Oktober atau November saya lupa itu terselenggara di Kigali, Ruanda gitu kan kami diundang untuk mempresentasikan bagaimana sih kooperasi kepakaran itu gitu karena kebetulan sebelumnya belum pernah ada model kooperasi yang seperti ini gitu terus dari apa yang kami bikin apa sekarang yang kami bikin ini ada beberapa prinsip yang ingin kami kembangkan yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu bukan komoditas dia itu adalah barang bebas yang dimiliki oleh publik jadi siapa saja yang menguasai pengetahuan itu wajib mengembalikan ke pemiliknya yaitu ke publik proses pengembalian pengetahuan ini yang akan perlu dikelola yaitu dengan prinsip-prinsip berdekatan knowledge management tadi knowledge management yang diumumnya dipakai itu kan pada knowledge management di tataran perusahaan atau korporasi kami disini menggunakan knowledge management pada tataran society dan bagaimana masyarakat itu mengulang pengetahuan mereka gitu lalu kita mengenalkan pengetahuan sebagai sebuah aset gitu kan yang ini lebih penting dibanding aset-aset yang lain bisa lebih penting dibanding aset kapital bahkan gitu dan apalagi di konteks knowledge base ekonomi gitu kan ini bagian pengembangan dari dari era informasi gitu kan sehingga kemudian menjadikan datangnya sebuah era era yang baru yaitu era pengetahuan gitu kan dengan dan pengetahuan yang memiliki memiliki karakter yang berbeda dengan aset-aset yang lain sehingga dia itu pendekatan yang berbeda untuk mengulang pengetahuan lalu kami juga melihat gitu kan kapitalisme ini tidak bisa diimbangi dengan patungan kapital recehan misal di Indonesia indeks segininya apa namanya gap 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 per gap apa gap 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 Kami bekerja menggunakan ilmu pengetahuan, meminjam ilmu pengetahuan, kadang-kadang kami tidak menemukan pengetahuan yang kami perlukan, ada dirak ilmu pengetahuan, lalu kami membuat pengetahuan sendiri. Di sini kami sebut sebagai postulat, yaitu konsepsi yang belum terbukti kebenarannya tapi sudah dipakai untuk bekerja. Kami menyusun namanya postulat demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu tersusun dari tiga syarat dan satu prasarat. Tiga syarat tersebut demokrasi di komoditas, demokrasi di pembiayaan, sama demokrasi di tempat kerja. Umumnya kooperasi ini kan banyak yang sudah mengenalkannya, demokrasi di tempat kerja. Demokrasi di pembiayaan juga banyak dilakukan oleh teman-teman kooperasi sipar pijam, mungkin CU. Kami menggunakan satu jenis model demokrasi yang baru yaitu demokrasi di komoditas. Bagaimana sebuah pengelolaan komoditas itu bisa demokratis. Terus kami melihat prasarat demokrasi, semua jenis demokrasi itu butuh pendidikan. Ketika politik, demokrasi politik tanpa pendidikan yang ada kesewenangan-wenangan mayoritas. Begitu juga di demokrasi ekonomi, mutlak butuh pendidikan. Kami membangun kooperasi sebagai salah satu alat untuk belajar, sebagai medium belajar. Sasaran kami membuat kooperasi ini memang ada di pendidikan. Kami ingin memberi kontribusi solusi pada pendidikan. Terutama untuk pendidikan, termasuk untuk pendidikan orang dewasa. Goal kami memang juga akan menangani pendidikan untuk anak-anak. Bikin SD, bikin SMP, bikin sekolah-sekolah yang semacam sekolah formal. Untuk memudahkan kami bekerja, dari konteks pendidikan ini, kami sederhanakan ke konteks pertanian pangan. Lalu kami sederhanakan lagi di komoditas. Di komoditas kami mencoba mengolah tiga hal. Teh, kopi, dan kakao. Sekarang kami sudah berada di dua komoditas, teh dan kopi. Dan sedang mulai masuk lagi ke pertanian pangan. Jadi, cara bekerja kami, kami kooperasi menjalankan pendidikan sekarang. Kami bekerja secara mandiri. Kami tidak menerima donasi. Kami tidak menerima anggaran APBN, APBD. Apa yang kami lakukan sampai sekarang itu mulai dari apa yang kami lakukan di kooperasi. Kooperasi sebagai bentuk entitas bisnis. Di model bisnis kami, kami membuat platform, ada platform pengetahuan, platform kepakaran kopi, platform kepakaran teh, dan platform kepakaran manajemen pangan. Di sini ada tiga platform yang sudah kami bikin. Terus di KENES, di Kooperasi Utara Negeri Sari ini, ada satu unit kerja yang tugasnya adalah menghidupkan infrastruktur pendidikan lintas kooperasi. Namanya Sekolah Kooperasi Wikipopi. Saya terlibat menjadi salah satu beranggung jawab di situ. Sekolah Kooperasi Wikipopi mempunyai tiga program rutin. Yang satu program presidensi, yang kedua program inkubasi manajer, sama yang ketiga program inkubasi kooperasi. Nah yang akan kami banyak ceritakan ini adalah program inkubasi manajer. Yang emang ini kami dedikasikan untuk bisa menjadi infrastruktur pendidikan yang bisa dimiliki oleh lintas kooperasi. Kami mencenggalkan PIM ini sudah satu tahun, dari bulan Mei 2019. Ini sudah ada lima batch, lima angkatan, lima seri. Sekarang kami sedang membuka untuk batch ke-6. Nah di model PIM ini yang kami bangun, ini daulat pendidikan. Sebenarnya kemarin kita pakai Merdeka Belajar, pendidikan yang merdeka. Tapi karena Menteri yang baru, Menteri Pendidikan yang baru sekarang menggunakan term ini, terus kemudian baru kita tahu kemarin kalau Merdeka Belajar ini sudah menjadi merek dagang sebuah perusahaan, PT Sekolah Cikal, jadi kami mencoba mengganti, mencari alternatif yang lebih relevan. Kami menemukan diksi daulat belajar dan daulat pendidikan ini. Daulat belajar ini, ya ini merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang swaklola, atau safe organizing communities ini, yaitu masyarakat yang mampu mengurusi dirinya sendiri secara bersama-sama. Memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kalau mereka emang merasa perlu, merasa perlu dengan atas pendidikan. Yaudah, pendidikan yang diurusin bareng-bareng saja. Dan nggak usah menggantungkan terlalu berharap pada negara. Negara sudah banyak urusan, mereka punya tanggung jawabnya banyak. Sampai Menteri Pertahanan saja mengurusi pertanian itu kan memang sudah saking bingungnya pemerintah. Jadi kita bantuin pemerintahlah untuk tidak terlalu menambahin beban pikiran mereka. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh model bagaimana negara-negara lain, kooperasi-kooperasinya di sana itu mampu mengelola pendidikan. Misal di Sweden, 66 persen daycare swasta itu dikeluar sama kooperasi, dimiliki sama kooperasi. Tadi Bang Faret cerita bagaimana Amerika yang sering identik dengan negara kapitalis itu, di sana juga ada 800 lebih child care kooperatif yang melayani pendidikan antara sekolah. melayani lebih dari 50 ribu. Di Spanyol ada Mondragon University. Di Inggris, dari tahun 20 ada kebijakan, ada undang-undang pendidikan tahun 2002, yang itu berdampak sangat luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir, dalam 10 tahun sejak tahun 2002, itu tumbuh 700 sekolah yang dimiliki dan dikeluar oleh kooperasi. termasuk salah satu pengolahnya adalah koop group ini yang kelanjutannya Rohdel Pioneers, kooperasi pertama, kooperasi legal pertama di dunia. Terus di Finlandia juga ada Jawa Sekilal University yang mereka punya tim akademia, ini semacam pusat studi, pusat studinya ini unik. Pusat studinya berbentuk kooperasi, kooperasi pekerja. Para coachnya di sana, para pemiliknya, mereka mengembangkan model belajar bisnis, namanya imprener, ada beberapa model belajar yang kemudian diadopsi di banyak negara, banyak kooperasi, termasuk Mondragon University, mereka menggunakan juga, ada jurusan bisnis juga di sana, mereka menggunakan platform belajar bisnis yang dikembangkan oleh tim akademia ini. Nah, metode belajar yang kami bikin, kami gunakan, ini relevan dengan pertanyaan Mas Tadi, kita berusaha untuk menjadikan individu ini punya kapasitas belajar secara mandiri. Nah, ini yang seringkali kita temuin hambatan, karena kebiasaan orang di Indonesia belajar itu ya spoon feeding, gitu kan. Mereka datang ke kelas untuk disuapin ilmu pengetahuan, tidak mencari sendiri, gitu kan, tidak berpikir juristik untuk menemukan penemuannya sendiri, gitu kan. Mereka datang sebagai entitas yang pasif untuk siap diajarin, gitu kan. Nah, ini kami berusaha sangat serius untuk bagaimana membangun mekanisme belajar secara mandiri, gitu kan. Lalu, ada metode belajar learning by doing collectively, gitu kan. Jadi, emang dari awal mereka diajak untuk kolektivitas itu bagaimana, gitu kan. Lalu, ada prinsip metode belajar yang tadi sudah saya sampaikan, belajar dengan cara mengajar, gitu kan. Proses mengajar ini menjadi sebuah cara belajar yang sementara ini yang paling, paling, apa ya, berdampak kalau kami melihat, gitu kan. Ada apa yang dia pelajari, gitu kan. Yang ngajarin tetap ajar lebih banyak, lebih banyak belajar daripada yang diajarin. Lalu, aktivitasnya sudah di tim. Tim ini programnya satu tahun. Dia, kita masih fokus di satu hal, yaitu program belajar manajemen bisnis, gitu kan. Proses belajarnya satu setengah bulan di awal itu banyak yang tetap muka, model kelas, gitu kan. Tapi tidak selalu di kelas. Ada di lapangan juga, gitu kan. Setelah satu setengah bulan atau hampir dua bulan, model belajar yang lebih ketatap muka, itu dilanjutkan belajarnya secara mandiri, gitu kan. Kami punya perangkat berupa indikator belajar, gitu kan. Untuk bisa membantu teman-teman menemukan apa hal yang menarik untuk bisa dia kembangkan pada dirinya, gitu kan. Lalu, mereka juga didorong untuk mengaktivasi aktivitas, menginisiasi aktivitas, gitu kan. Terlibat di proyek yang kami kelola, terlibat di operasional unit bisnis yang ada di kami, gitu kan. Lalu juga terlibat sandboxing, gitu kan. Sandboxing ini, apa ya, ini istilah yang ada di teman-teman IT untuk sebuah hal baru yang bisa dikembangkan dalam sebuah software atau aplikasi, tapi dia disediakan tempat yang aman untuk jumpa litan, gitu kan. Ada beberapa sasaran lebih ke milestone yang ada di PIM, gitu kan. Kami berharap di bulan keempat, peserta ini sudah mampu belajar, eh, mampu mengambil peran sebagai manajer di unit bisnis, di salah satu unit bisnis yang ada di Kenes. Di sini bukan, ya, dia akan terlibat sebagai manajer itu seharusnya bagaimana, gitu kan. Akan mengembang tanggung jawab seperti manajer, gitu kan. Lalu di akhir belajar di bulan ke-12, kami pengennya mereka sudah terlibat di kooperasi. Entah itu di kooperasi yang sudah ada, atau bahkan mengembangkan kooperasinya sendiri, gitu kan. Jadi ini tidak hanya dipakai, mereka belajar, terus kemudian kami serap sendiri untuk tenaga kerja di kooperasi kami, gitu kan. Bekerja di unit-unit bisnis kami. Kami juga pengen mereka juga berkontribusi di luar organisasi. Nah, yang sekarang kami kembangkan itu masih di PIM itu fokus belajarnya manajemen bisnis. Tapi kami sekarang sedang menyiapkan tiga fokus belajar yang lain, yaitu pertanian, gastronomi, dan arsitektur. Selain sebagai infrastruktur belajar kooperasi, ini juga bisa digunakan sebagai partner bagi universitas untuk menyenggarakan kooperatif education, gitu kan. Atau kalau di Inggris, disebut sebagai sandwich program. Kalau di luar Inggris, di Amerika, di Kanada, di Australia, mereka menggunakan kooperatif education. Ini adalah belajar sambil bekerja, gitu kan. Ada banyak universitas, lebih dari 1.000 di dunia, universitas-universitas yang menyenggarakan program belajar yang mahasiswanya itu belajar dengan juga bekerja, gitu kan. Mereka bekerja di institusi bisnis beneran, gitu kan. Terlibat bertanggung jawab di situ, bukan sekedar magang. Kalau magang itu kan cuma kayak nongkrong, gitu ya. Mereka tidak menerima tanggung jawab, di sini mereka punya tanggung jawab, gitu kan. Entah itu jadi, ya apapun, gitu kan. Dan dia digaji, gitu kan. Dan dia juga bisa diberhentikan dari tanggung jawabnya. Dikeluarkan dari pekerjaan juga bisa, gitu kan. Nah, di Indonesia ini nggak berkembang. Kooperatif education ini nggak berkembang, gitu kan. Sandwich programming ini di Indonesia nggak berkembang. Mungkin malah nggak ada, gitu kan, penerapannya di sini. Yang saya baru dengar lamat-lamat adalah Menteri yang baru ini pengen mahasiswa itu bisa magang selama tiga semester, gitu ya. Tapi istilahnya magang, gitu kan. Para pelaku sandwich program ini berusaha keras untuk membuat definisi yang jelas. Bahwa kooperatif education atau sandwich program ini bukan magang, gitu kan. Kalau magang, dia tidak memiliki tanggung jawab, gitu. Di sandwich program, dia emang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan kami membuat model kooperatif education itu yang baru, ini berarti. Karena umumnya kooperatif education itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang konvensional aja, as usual companies, gitu kan. Kami di sini mengajak mereka untuk terlibat belajar di sebuah kooperasi. Dan bertujuan untuk membuat kooperasi. Nah, ini beberapa unit bisnis yang kami sediakan untuk teman-teman sebagai tempat belajar, gitu kan. Unit-unit bisnis ini silahkan dikelola, gitu kan. Bisa mengambil peran sebagai manajer, bisa mengambil peran sebagai sub-manajer, gitu kan. Ada proses-proses yang bisa dilakukan, ada di indikator belajar yang kami bikin, gitu kan. Ini wahana-wahana yang kami sediakan oleh kooperasi edukaryan negatif, kami sediakan untuk teman-teman ini bisa belajar. Mungkin seperti itu, kalau boleh kami ceritakan pada apa yang kami lakukan. Terima kasih, Mas Taufid. Ini sangat menarik sekali dan tentu sangat ideal, kan gitu. Cuman beberapa kali, banyak kendala di... Kopi dan teman-teman di Jogja, tentu. Ini mengalami dia. Ini enak mama yang cantik, ini enak mama yang cantik, ini enak mama juga suka nantik, nantik, nantik. Timut, timut dulu aja ya, Mas Taufid. Nantik, nantik, nantik. Oh ya sudah. Ini menarik sekali dan sangat ideal, tentu juga akan dihadapi juga oleh teman-teman ini. Ini saya tertarik dengan di Kabilan ini, seperti apa yang dilakukan oleh Kabilan dengan metode penyelitikan yang lain. Oleh teman-teman anggotanya dan mungkin masyarakat gitu. Ini Mas Taufid, tahan dulu ya, Mas ya. Kita klik dulu di Kabilan. Seperti apa ini, Mas. Terima kasih. Oke, yang tadi sudah disampaikan sama Mas Taufid itu sangat jelas, sangat lengkap bagaimana konsep pembidikan yang sedang didalankan dan ditawarkan kepada publik untuk pembelajaran kooperasi. Di mana peserta yang belajar itu sekaligus menerima tanggung jawab atas tugas belajarnya dan menyelesaikan tanggung jawab tersebut dan untuk segera dikembangkan menjadi unit usaha atau bisnis baru. Ini menjadi sangat menarik karena dalam kurikulum pendidikan, setahu saya, sangat-sangat membatasi ya, membatasi capaian-capaian para siswanya. Yang tertuang dalam urutan kulikulum yang dilakukan dalam proses pembelajaran reguler, yang tentunya sangat banyak hanya untuk lembar-lembar portfolio dan bertanggung jawaban teknis saja, tanpa ada jaminan tentang peserta yang belajar di situ untuk menjadi mampu mengatasi masalah atas dirinya. Ini menjadi sangat menarik dan kemudian saat ditanyakan di kabelan, di kabelan setiap bulan itu kita ada yang namanya diksar, pendidikan dasar perkooperasian yang diikuti oleh anggota atau anggota baru atau anggota yang sudah lama yang memang ingin belajar dan mengajar di sini. Kita prinsipnya sama-sama belajar bagaimana untuk refreshment, menyegarkan kembali semangat perkooperasian. Jadi saat itu didengarkan berulang-ulang seperti kelas seminar lah istilahnya seperti itu, maka energinya akan menjadi muncul kembali, semangat kembali bagaimana belajar untuk menolong dirinya dan kemudian mengembalikan keilmuan kepada tempat yang layak, di mana tempatnya adalah publik. Jadi saat kita berhasil menemukan kajian menarik, disampaikan dan dipaparkan dalam proses pembelajaran di kabelan, yang dalam hal ini jika kita diksar, akan menjadikan kajian-kajian baru. Dan bisa jadi nanti setelah proses pembelajaran tersebut, akan muncul unit baru atau usaha baru yang bisa dikembangkan di luar kabelan. Prinsipnya hampir sama dengan konsep yang dijalankan oleh Wikikopi. Jadi proses pembelajaran yang langsung mengembangkan tanggung jawab, kemudian dipersilakan untuk mengembangkan tanggung jawab tersebut kepada unit bisnisnya. Seperti itu konsepnya. Seperti itu Kak Tanjung yang kita lakukan di kabelan. Terima kasih Pak Joko. Mungkin itu juga menjadi salah satu referensi buat kita semua. Ini tentu juga saya pengen mengulip Mas Marit juga ini, karena beliau juga sudah keliling Indonesia. Kira-kira Mas Marit untuk model seperti apa yang mudah diterima masyarakat? Apakah dengan metode seperti Mas Tauhid? Atau mungkin ada terhadap yang lain atau juga bisa dilakukan seperti kabelan? Yang bisa tenangnya masyarakat, terutama marginal ini juga, selain marginal juga komunitas ini bisa paham pendidikan komperasi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Mas Tauhid sama Mas Joko itu bagus sekali. Sebenarnya itu menurut saya, itu akan mengakselerasi kalau menurut saya, terutama kesadaran tentang kooperasi dan juga bagaimana mengelola kooperasi, terutama di kalangan orang-orang muda. Saya juga, nanti saya kira banyak teman-teman dari Wanosobo juga pengen belajar itu dari Jogja maupun dari Kendal ya. Saya juga lagi mengumpulkan beberapa teman yang relatif muda yang tertarik dengan masyarakat. Saya kira, kalau saya sendiri, saya nggak punya satu metode atau apa, saya kira nanti apa yang sudah dilakukan di Jogja sama di Kendal itu sudah bagus banget ya. Yang sekarang saya coba lakukan sendiri, kalau sekarang, dan menurut saya sendirian itu nggak bisa gitu ya. Itu sebenarnya betul-betul bagaimana menggerakkan kooperasi di sektor yang paling basic gitu loh. Tadi nggak, misalnya kayak buruh tani ya, semacam-macam. Itu yang agak jauh kalau kita tadi dengan metode yang disampaikan Mas Tawheed ya. Mungkin itu lebih cocok untuk yang lebih muda ya. Jadi saya juga di sini lagi menggalang, sering ngobrol dengan beberapa teman, dan saya kira nanti kita bisa belajar lebih jauh dari apa yang ada di Jogja sama di Kendal. Saya kira itu. Apa yang di Jogja dan Kendal menurut saya sudah bagus. Itu top lah. Terima kasih Mas Tawheed. Ini wah ternyata saya juga baru melihat, ternyata dipantau oleh Bapak Suroto ini, core of the core teman-teman. Father, Godfather Kooperasi dia. Kooperasi ini. Godfather of Broken Heart, Bapak. Jancok! Selamat malam, Mas Tawheed. Bisa menambahkan teman-teman, kira-kira metode pendidikan kooperasi atau pengenalan kooperasi di tingkat dasar yang sangat bisa diterapkan di masyarakat itu sebenarnya seperti apa atau ada inisiatif seperti apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Mas Halo, saya senang sekali bisa ikut memantau dari Senin perjalanan naik mobil tadi, terus saya mendengarkan Mas Tawheed yang presentasinya sangat bagus sekali. Dan tentunya Mas Farid Gabban sebagai the Godfather of the Godfather dari gerakan kita itu. Nah, saya melihat benang merah dari semuanya itu adalah bahwa kooperasi itu harus dipahami dengan prasarat paling mendasar. Prasarat paling mendasar itu adalah prasarat moral, adalah kemerdekaan. Jadi, prasarat moral kemerdekaan ini yang paling penting. Jadi, kita dengan prasarat moral kemerdekaan itu akhirnya menimbulkan banyak imajinasi dan imajinasi-imajinasi itulah sebetulnya juga dasar kita membangun satu produktivitas dan produktivitas kerja dari kooperasi yang menjaga kepentingan equality yang tadi juga sudah dipraktekan dalam metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh Mas Tawheed dan sebagainya. Itu menurut saya adalah hal-hal yang penting. Dan kalau Anda membaca sejarah dari gerakan kooperasi pertama, bagaimana itu dieksersize orang para, mungkin kalau orang menyebutnya para utopis atau para utopian ini, atau para pemimpi-pemimpi itu, sejujurnya yang paling penting itu adalah kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan untuk menciptakan gagasan, kemerdekaan untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman-cengkeraman, dan sebagainya. Hegemoni yang juga banyak tidak disadari oleh kelas menengah di Indonesia, bahwa hegemoni yang paling dasyat adalah hegemoni melalui basis-basis kesenangan yang artifisial, yang kemudian dibalas dengan mas kovik dengan mengembalikan kedaulatan konsumsi dan sebagainya, dengan tehnya dan apa segala macam produk-produk atau komoditi itu. Nah, saya melihat kalau kita tidak mau mengerti dulu makna dari kemerdekaan itu, pada akhirnya juga kooperasi-kooperasi banyak mengalami stagnasi gagasan. Itu terlihat dari kooperasi-kooperasi besar yang modalitasnya hanya modalitas mobilisasi yang sifatnya dogmatik, kemudian mendikte masyarakat juga dengan manfaat-manfaat ekonomistik yang semata-mata itu demi kepentingan untuk memberikan solusi-solusi jangka pendek. Walaupun langkah-langkah para reformis dulu dari sejak awal kooperasi juga di-exercise itu juga paling penting adalah proses mobilisasi, tapi terpenting dari semua itu adalah kemerdekaan tadi. Jadi, garis-garis besarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Parit Gabban, guru kita, dan juga Mas Taufik, guru besar kita juga untuk mengembalikan makna pendidikan secara hakiki tadi. Nah, saya Mas senang sekali melihat bahwa hari ini gerakan kooperasi itu sudah berkembang jauh di Indonesia. Saya lihat modular-modularnya juga modus operandi yang dikembangkan juga sudah banyak. Ada purusa dari sejak awal saya pantau, ada literai yang ada di Jogja, terus dengan bibi kopi, ada teman-teman kabelan, ada banyak anak-anak muda yang saya lihat ini bukan hanya mengembangkan wacana-wacana kooperasi dalam ranah ekonomistik, tapi juga membawa inspirasi-inspirasi baru dan menurut saya ini yang paling penting justru di dalam movement itu adalah mengerti betul hakikat dari kooperasi dan kemudian membentuk kelompok-kelompok epistemik. Jadi, apa yang tersebar sekarang ini, komunitas-komunitas yang masih dipandang sebelah mata ini, termasuk dipandang belum mampu memberikan kontribusi ini, ini adalah kelompok epistemik-epistemik yang berbahaya, yang mengancam kepentingan kapitalisme besar, proses membangun imperium-imperium mereka. Dan saya yakin sekali, ini akan terjadi akselerasi yang luar biasa, apalagi masa pandemi di mana manusia disuruh duduk, diam, dan berefleksi, dan kemudian membangun imajinasi baru. Demikian, Mas. Terima kasih, ini menarik, dan saya lempar lagi sambil teman-teman silakan bisa mengajukan pertanyaan sambil menunggu. Ini saya lempar ke Mas Ponga ini, tempat berkomentar, ini Mas Ponga ini pengabdi kopi di Gunung Ciremai, yang juga membagi pengetahuan kepada para petani kopi di Gunung Ciremai. Seperti apa Mas? Ini dilakukan oleh Mas Ponga untuk masyarakat di daerah Gunung Ciremai. Dilakukan, Mas Ponga, bisa masuk? Mas. Halo Mas Ponga? Halo Mas? Ya. Masuk Mas. Halo? Ini lagi ngurusin banjir ob dulu Mas, di desa Mas. Oh, Mas Ponga. Silakan untuk tempat yang lain, barangkali ada yang ingin melempar pertanyaan kepada para narasumber. Di chat ada banyak pertanyaan itu sebenarnya. Oh iya, iya. Dapat pertanyaan, ini ada, telah diterapkan kabilan koop yang merahkan koperasi film, di mana terkumpul dari berbagai masing-masing bidang pengalian pantung kooperasi. Ini yang digunakan. Semangat uang dan seharusnya, ekonomik Indonesia, telah tepat dengan konstitusi undang-undang. Sari 445 untuk sedikit kulit yang sempat saat berkunjung ke kabilan mobil. Jadi, terapan aplikasi koperasi sudah seharusnya digunakan semua lini usaha. Kan sekarang sudah, langsung secara penelitian, kontorasi, kami mendukung kebijakan regulasi, format permudah perizinan selanjutnya memperkuat pengawasan. Mas Indra. Mas Indra ini, silahkan masuk aja, Mas. Mas Indra. Mas Indra ini keman koop ya, yang meliput acara kita. Mas Indra ini yang bikin acara kita. Oh iya, ada apa-apa. Iya, Mas Indra yang bikin acara kita. Iya. Gak apa-apa, masuk aja. Silahkan Mas Indra. Mas Indra, omgo. Mas Indra. Terima kasih. Bapak-bapaknya ada bagian. Mungkin ini mencoba menyimak dulu nih. Karena beberapa kegiatan perkooperasian saat ini sudah sangat menarik. Dan hampir kegiatan secara regulasi kementerian itu sebenarnya sudah saya coba pahami pelan-pelan nih. Sebenarnya rapam kooperasi itu kita lagi mencoba untuk lagi kita lakukan sedini mungkin. Kita mencoba melakukannya dari semua unit usaha yang kita coba jalankan. poinnya adalah bagaimana menjalankan pendidikan kooperasi ini sendiri adalah dari dasar diri kita sendiri. Nah, kita mencoba dari lingkungan terdekat. Sebenarnya ini spirit dari yang diputang nih, dari dengan tim kabelan koop sendiri. saya sangat salut bagaimana spirit dari berbagai bidang ahli berkumpul dalam satu tempat dikabelan mereka berinisiatif membangun kooperasi film. unik dengan kata kooperasi film itu sendiri. Dan tengah terkenal virus sudah ada persikiran di kota Tangerang ingin belajar lebih dalam ke film-film. di bidang kooperasi film ini sendiri. Karena banyak-anak-anak muda sekarang sudah mulai mau memahami dan mempelajari apa itu kooperasi pentingnya kooperasi. Bahkan mereka berpikir dari beberapa teori kooperasi itu sendiri kita harus mengedepankan asas gotong royong. Sedikit itu yang bisa kami coba sampaikan nanti jadi tandakan dari para pakar-pakar lainnya. Terima kasih. Pertanyaannya apa mas? Kira-kira masih terus untuk siapanya? Untuk sebetulnya ini sebenarnya jadi pertanyaan kita kapan dan bagaimana untuk bisa mengajak dari tim praktis ini kan di lapangan bagaimana bisa didukung oleh regulasi pemerintah yang menjadi mencondong ke konsep kooperasi praktisnya mohon dibantu dari para pakar. ini pertanyaan siapa mas? Mungkin Pak Suroto boleh dibantu pak? Oh boleh. Gajah. Ya langsung saya lupa Pak Suroto ini bagaimana agar operasi teman-teman ini atau gerakan perubahan serba teman-teman ini bisa didukung oleh pemerintah mas? Tentunya berkaitan dengan regulasi dan role model yang bisa dikatakan kooperasi modern seperti itu mas. Kalau pertanyaannya itu regulasi jadi begini problem paling mendasar di Indonesia ini untuk kooperasi adalah problem paradigmatik jadi yang pertama-tama kali dibongkar kalau urat-urat itu sudah mengumpul dan bikin pegel itu pertama kali yang dilakukan oleh Mas Tove dan kawan-kawan melalui basis ekosistem strategis edukasi itu nah ini yang paling penting jadi kegiatan-kegiatan edukasi sifatnya studies club studies club atau kelompok-kelompok epistemik ini ini yang paling penting dan strategis untuk dikembangkan dan jangan abaikan bahwa perubahan-perubahan di dunia ini semuanya dimulai dari basis wacana dan wacana-wacana yang masif yang didukung oleh pengalaman-pengalaman empirikal praktek seperti kabelan seperti wiki kopi seperti kopcon yang saya dulu rintis dan kemudian ada kopdit yang sudah dikunjungi Mas Farid Gaban dan juga diapresiasi oleh beliau di Kalimantan misalnya itu adalah komunitas-komunitas yang juga akan menjadi tempat pembelajaran dan kooperasi itu sendiri adalah pendidikan jadi tidak bisa mengatakan bahwa kooperasi itu semata-mata sebagai aktivitas atau kegiatan ekonomistik nah lalu bagaimana orang akan tertarik tentunya perlu perubahan paradigma perubahan paradigma yang mendasari bahwa kooperasi itu spiritnya itu yang paling penting spirit untuk mencapai keadilan yang tadi juga disampaikan ada disparitas atau kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi yang sangat dalam bahkan kalau Anda buka laporan dari SwissI itu risetnya itu mengatakan bahwa jini rasio aset kepemilikan kita itu 0,82 artinya apa hampir mencapai tahap sempurna kalau di Amerika Latin mungkin sudah terjadi revolusi terus apa itu di atas rata-rata internasional jauh sekali itu terlalu tinggi kita lalu apa kalau bicara tentang regulasi tadi siang juga saya diskusi sama teman-teman Pukli itu juga melalui webinar saya katakan bahwa regulasi itu alat rekayasa sosial yang juga canggih jadi regulasi ini juga perlu kita dobrat kita preteli atau kita bongkar tapi itu tentunya kita tidak bisa membicarakan aspek regulasi yang disusul oleh para legislator kalau kita sendiri juga tidak melakukan praktek-praktek lapangan melakukan mobilisasi untuk melakukan perubahan jadi langkah paling penting adalah mobilisasi sebisa-bisa mungkin kita paling tindak itu masang status ya status tentang konsep-konsep dari kooperasi demokerasi ekonomi dan hal-hal penting lain yang itu membangun ekosistem dari perubahan-perubahan seperti dan juga yang lain-lain lalu selanjutnya adalah bahwa kooperasi itu harus memberi insentif yang menarik jadi setiap kooperasi dipromosikan itu harus memberi insentif kalau Mas Farid Gaban tadi menyarankan supaya ada kolektivitas itu harus dilakukan kalau Anda membuat promosi misalnya www terus kemudian kooperasi.com dan Anda secara bersama-sama memasang sepanduk di depan kantor presiden dan itu dibuat sepanjang 300 meter dan kemudian silahkan Anda kunjungi dan menjadi pemilik dari bank yang dimana Anda menjadi nasabah menjadi pemilik itu saya kira akan merubah cara pandang orang juga jadi alat-alat promosi yang agak sedikit memberikan sok-sok terapi ancaman-ancaman itu sangat penting sekali karena apa saya percaya bahwa ancaman itu dampaknya lebih serius daripada kenyataannya jadi yang yang penting anak-anak muda sekarang harus mengancam pemerintah kalau pemerintah tidak melakukan perubahan regulasi-regulasi sektoral yang mengesampingkan mendiskriminasi sumordinasi bahkan mengeliminasi kooperasi dari undang-undang kemasyarakatan dan undang-undang ekonomi kita kita harus memberi ancaman-ancaman serius apakah itu ancaman melalui media apakah itu melalui gerakan organisasi rakyat nah ya dan saya kira itu saja dan kalau misalnya kita mau menggunakan modus operandi modus operandi mana yang paling penting tidak ada yang lebih penting kalau Anda tidak bisa merubah hal-hal besar Anda cukup melakukan hal-hal kecil Anda dengan mempraktekkan kooperasi yang baik dari garasi rumah Anda itu saya kira akan membuat perubahan yang signifikan bagi perkembangan kooperasi karena Anda menambah statistiknya langsung orang yang disebut pejuang kooperasi itu saya kira mereka yang juga menambah statistik pengetahuan kooperasi dan juga praktek-praktek kooperasi jadi tidak ada tidak ada mana yang lebih penting dan saya kira kita semua harus berkolaborasi bersama-sama untuk membangun kekuatan besar ini menarik menarik ini Masul tidak serot saja ya enak berarti bisa dikatakan saya menanggapi gonya hari ini adalah munculnya keterlibatan untuk membangun infrastruktur yang dimiliki kooperasi ini mungkin atau pendidikan ini saya mungkin kemudian bagaimana atau apa untuk dukungan untuk membangun kondisi yang ideal tadi gitu loh akhirnya seperti apa atau bagaimana untuk bangun kondisi ideal yang sempat dipresentasikan oleh Mas Tauhid tadi dukungannya seperti apa atau kondisi ideal yang mana ya jadi mungkin yang kami lakukan di sini masih jauh dari ideal kita tadi lihat di banyak negara yang lebih maju pendidikannya mereka juga model kooperasi dan pendidikan kooperasinya juga lebih advance gitu kan dari TK dari seprasekolah gitu kan sudah diajarin bagaimana hidup secara kooperatif gitu kan ada SD, SMP, SMA sampai ke universitas gitu kan yang kami lakukan di sini masih jauh dari ideal tapi ini bisa disebut sebagai best practice gitu dan cara terbaik yang sekarang ada di sekitar kita dan kami memang mendedikasikan ini untuk bisa direplikasi diduplikasi ke banyak tempat gitu kan kalau enggak modelnya bisa kita kembangin bersama-sama toh yang kami bikin ini juga kita tawarkan untuk bisa dimiliki oleh lintas kooperasi kita bisa membuat kooperasi sekunder gitu kan yang urusannya tugasnya adalah untuk melakukan aktivasi peridikan gitu kan ini akan lebih mudah dikelola daripada hanya kami yang mengelola kami kan energinya terbatas kami kita juga butuh kolaborasi gitu kan untuk bisa memudahkan cita-cita teman-teman yang bisa apa ya mendekati kenyataan gitu kan masyarakat yang berdaulat ini gitu kan ini jelas butuh kolaborasi jadi emang PIM ini program inkubasi manager ini kami tawarkan untuk bisa dimiliki oleh lintas kooperasi bisa bentuknya kooperasi sekunder gitu kan tiap kooperasi bisa menjadi bagian dari pemilik gitu kan terus bisa kita kembangkan model-model belajar yang sesuai dengan kebutuhan para anggota gitu kan karena kooperasi juga munculnya harus berdasarkan kebutuhan atau kalau enggak ya model yang kami bikin ini bisa kok direplikasi jadi enggak harus mulai dari nol gitu kan kami selama ini di konteks media belajar ketika dulu hanya baru menggunakan kopi gitu kan atau kemudian teh kami juga menyiapkan platform belajar ini bisa diambil oleh siapapun gitu kan yang kami harapkan kemudian ngambil ya juga memberi apa namanya feedback positif gitu kan terhadap sistem yang ada penyedia pengetahuan yang ada jadi untuk membuat pengetahuan ini bergulir gitu kan semakin besar gitu kan tidak hanya mengambil terus udah pergi gitu kan jadi ada banyak macam cara apa yang bisa dilakukan oleh kooperasi untuk bisa terlibat terlibat di agenda pendidikan kooperasi bisa mengembangkan dari yang sudah ada gitu kan jadi gak usah repot-repot bikin dari nol ini juga bisa dikritisi gitu kan dipilih-pilih mana yang bagus yang jelek gak usah dipakai gitu kan yang gak sesuai gak usah dipakai gitu kan atau kalau enggak yaudah kita bareng-bareng bikin sebuah organisasi baru gitu kan yang ini emang dimiliki bersama toh juga antar kooperasi selayaknya sudah melakukan kerjasama antar kooperasi juga ini menarik mas mas halo ya jadi di Kanada itu di Kanada yang saya pelajari dari kemarin saya 21 hari di Kanada sebelum pandemi itu kan saya mempelajari bagaimana legal framework dari kooperasi atau batas-batas regulasi sampai ke statuta kooperasinya tata kelola kemudian juga praktek pendidikan-pendidikannya dan sebagainya nah yang menarik adalah bahwa sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kanada seperti Halifat dan sebagainya itu adalah sekolah kooperasi dan mereka melakukan pembelajaran kooperasi bagaimana siswa-siswanya datang sebagai alumni-alumni yang berbagi apa pengetahuan setelah mereka jadi menteri pulang ke sekolahnya kemudian mengajarkan bagaimana beternak babi terus kemudian bercocok tanam kepada anak-anak TK yang dimana dia merasa memiliki sekolah itu juga jadi ini menarik sekali ya dan kemudian secara logikal apa secara basis legal framework itu itu ternyata government itu terhadap gerakan kooperasi itu non-obligation jadi non-government obligation jadi tidak ada intervensi negara terhadap gerakan kooperasi mereka steril betul dan ketika saya datang ke sana CMC itu cooperative and mutual association cooperative and mutual organization CMC itu semacam gerakan bersama antara kooperasi dan organisasi organisasi mutual yang mereka berkolaborasi itu mereka sampai membentuk yang namanya sedo minister jadi seluruh departemen kementerian yang ada itu apa diawasi oleh pakar-pakar misalnya pakar pertanian dari suatu universiti mereka dibayar mahal oleh gerakan untuk mempelajari kebijakan-kebijakan yang merugikan terhadap masyarakat lalu menghantam secara serius kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kalau itu memang merugikan nah dari semua ini saya kira penting sekali apa yang dilakukan oleh mas Taufik ini saya lihat koop college yang saya sudah berkoneksi dengan pak mervin itu sebagai foundernya di koop UK di gerakan kooperasi UK itu juga mendukung gerakan pendidikannya dengan membentuk koop college yang menghasilkan modular-modular canggih untuk merepresentasikan gerakan ini akan maju gitu nah inovasi dan sebagainya yang dibuat oleh Mondragon itu kan basisnya juga dari sekolah Mondragon University terus kemudian dokter Kiriwan Denial yang pernah datang ke kantor Kosakti dan berbagi pengetahuan itu juga sanasa group yang dimulai dari lima orang anak yang menyebut dirinya sebagai heritage movement atau pewaris kebudayaan yang dipimpin oleh dokter Kiri ini sekarang menjadi gerakan terbesar di Sri Lanka dan kalau Anda datang ke sana itu tersesat pun pasti akan diantar kalau Anda menyebut organisasinya Kiri ini kenapa? karena hari ulang tahunnya dokter Kiri pun sampai diperingati oleh masyarakat sementara hari ulang tahunnya Presiden tentunya tidak ada sepanduk dipasang itu kenapa? karena bukan glorifikasinya tapi gerakan ini memang betul-betul menyentuh persoalan-persoalan mendasar di masyarakat nah saya melihat Pak Kiri itu menganggap penting kalau sekolah di Sri Lanka itu kan gratis jadi mendirikan universitas yang namanya Sanasa University dan itu sekolah di sana kan memang gratis jadi itu sifatnya filantropis dan berkembang sangat baik sekali nah regulasi itu adalah satu bentuk produk politik jadi produk politik ya harus ditawar dengan kekuatan politik kekuatan politik civil society yang dibangun dengan kecerdasan intelektual yang luar biasa yang dibangun oleh gerakan itulah yang akan memberikan kualitas kehidupan kita lebih baik di masa yang datang melalui jalan kooperasi ini kalau Anda lagi-lagi mencari rekognisi dan opportunity dari pemerintah atau pengakuan-pengakuan pemerintah itu Anda akan kesulitan kenapa? karena kooperasi ini musuh besarnya adalah oligarki dan plutokrasi atau plutokrat se-enit kaya dan elit politik yang mereka sekarang ini sudah sublim sudah kawin silang dan menghasilkan satu model baru yang hampir antasebel karena kekuatan kekuasaan monopoli kapitalnya yang tadi dilawan dengan distribusi pengetahuan oleh Mas Taufik itu saya kira yang akan mendisruksi sistem-sistem yang sedang mengalami stagnasi sekarang jadi pandemi hari ini itu saya kira ini momentum yang baik sekali untuk kita refleksi melakukan aktivitas 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 tidak akan nah ini menarik ini Mas Roto pada intinya yang harus garis bawah adalah dimulainya kan gitu seperti itu nah ini menggaris bawah tadi obrolan dari Mas Taufik tentang secara tidak langsung mengajakan kemudian saya ingin menanggapi dan mungkin melempar tentang tadi kooperasi sekunder di kayak banyak dengan kelihatan yang di kelihatan ini kemudian barangkali mungkin kapan akan dilakukan FPD ataupun pergerakan selanjutnya untuk apa namanya memindah lanjut di progresi yang kita lakukan pada menyeri ini kebetulan saya ingin melempar ke Mas Joko dulu untuk berkaitan dengan apakah bagaimana kemudian ini menyingkapi ajakan yang dimiliki kopi kemudian membangun perangkat yang dimiliki kooperasi saya juga lagi ikut kursusnya koopzon lembaga pendidikan kooperasi di Kanada dan saya kooperasi 4 tahun ini kurang kurang karena mungkin barangkali teman-teman di daerah ini kan di tingkatan dasar ataupun di tangkatan komunal-komunal kecil ini perlu ada dibentuk untuk bagaimana operasi fasilitasi model diperlukan diperlukan di daerah-daerah yang lain ini kabinan apakah untuk membangun bersama dengan kopi membangun perangkat yang dimiliki koperasi dan dimiliki bersama arah koperasi gimana Pak Oke tadi yang disampaikan Kak Koto di Kanada itu yang disebut tadi apa tadi Halifah Halifah ya itu kan koperasi film juga jadi kita sebenarnya Halifah kanal baru ya di kabelan itu bukan hal baru sebenarnya kita sedang menjalankan dari platform yang sudah ada tapi dengan konsep yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di versi lokal jadi yang memang kita seperti yang di Liput Mas Indra kemarin bahwa semua sudah di kemas dalam suatu gerakan yang mudah dipahami mudah dilakukan lintas komunitas tentunya untuk menghasilkan untuk menghasilkan komoditi karya yang bisa dirasakan bersama manfaatnya secara pendidikan berarti kita saling asah-asuh bagaimana mengembangkan perkoperasian dan secara produktif kita susah berarti kita sudah menghasilkan beberapa produk seperti yang sudah dimunculkan oleh beberapa kita bergerak di bidang kopi juga di bidang advertising juga di bidang mobil maker video shooting dan editing dan lain sebagainya jadi lintas komunitas mengembangkan kesamaan kepentingan kemudian menelorkan sebuah industri yang based on kooperatif jadi berdasarkan kooperasi jadi saling membutuhkan saling menolong dirinya kemudian muncul kesadaran bersama untuk saling belajar intinya seperti itu bagaimana Pak Joko untuk ajakkan berarti kopi kita kita sangat antusias untuk ajakan tersebut mungkin di waktu yang akan datang kita akan mengirimkan beberapa anggota kita untuk belajar bagaimana memanage kede yang baik bagaimana menjadi manager yang baik karena terserah di kabelan ngopi ini kita membutuhkan sentuhan profesional kita tidak menampil ribuan kritik dari para pelanggan atau customer yang ke kede kita terkait stable manner ataupun apapun itu dan memang kita masih bergerak atau beranjak dari hal yang paling mudah bisa kita lakukan belum ketataran managerial yang baik belum ketataran profesional official yang baik seperti itu jadi kalau yang ditanyakan tadi apakah tantangan dan ajak aja kita akan sepakat disitu kita akan bersama-sama belajar nanti oke terima kasih ini Pak Coko atas sampai beri dari teman-teman saya melihatnya soalnya memang memang penuh sebenarnya hari ini koperasi saling kolaborasi di politikan saya tambahkan sekunder tadi jadi federasi-federasi sektoral itu sangat penting terutama masalah pendidikan jadi saya kira ide Mas Taufik itu harus segera gayung bersambut saya kira kabelan dan juga kosakti dan lain-lain kopkun apa segala macam itu juga membentuk satu komite pendidikan kooperasi saya kira itu juga bisa menjadi satu alternatif kenapa karena sifatnya yang sendiri-sendiri tadi itu akan mengalami akselerasi kalau dia memiliki kepentingan-kepentingan bersama yang bisa dikolaborasikan melalui sekundernya dan itu juga terjadi di banyak belahan negara lain juga seperti itu modeling dari pengembangan pendidikan di ICA sendiri itu ada komite pendidikan saya sampaikan di sini juga INCOR federasi kooperasi baru sekunder yang saya baru dipilih Desember kemarin sebagai CEO-nya itu kebetulan sudah diterima resmi bulan Maret kemarin sebagai anggota ICA penuh dan walaupun sempat diprotes oleh Dekopin Nur Denalit karena dia ingin representasi gerakan kooperasi itu hanya Dekopin dan nota protesnya itu alhamdulillah dibantah oleh sembilan board dan hanya satu board saja temannya yang dari Cina itu temannya Nur Denalit yang menolak jadi keputusannya sudah resmi INCOR sebagai anggota ICA secara penuh dan bisa memberikan pengaruh-pengaruh masukan aspirasi dari teman-teman gerakan ini supaya nanti menjadi gerakan yang akseleratif seluruh dunia terutama mungkin teman-teman akan kita akan berarti seluruh dunia ini karena dari teman-teman atau sumber bagaimana bisa di mulai dari mas Maret bisa kita bikin satu yang lebih bareng komite bareng untuk mungkin berbicara dari mas Tauhid di Jogja dan saya ingin sedikit menambahkan saja sebenarnya untuk memperkaya mungkin wiki kopi di Jogja itu untuk membaca dan mendiskusikan buku yang saya sampaikan The Hacker's Ethics sebenarnya itu intinya tadi sharing pengetahuan dan pengetahuan itu milik pabrik milik bersama itu yang menurut saya itu yang akan pengetahuan umum tidak cuma komputer sebenarnya di Hacker's Ethics itu tidak cuma komputer itu mau antropologi mau arsitektur mau sosiologi orang bisa share termasuk juga pengetahuan tentang koperasi jadi sebenarnya saya setuju mungkin nanti kita lebih konkret bersama dengan teman-teman yang lain mungkin Mas Surato bisa menginisiasi jadi pendidikan apa yang sudah dibikin di Jogja itu menurut saya diperluas mungkin tetap bisa ditambahkan dari daerah-daerah lain tapi apa yang sudah dilakukan Mas Tau itu menjadi kejakan dari semua dan setuju sekali untuk mungkin itu diperhatikan nanti orang-orang yang tidak punya sekolah sendiri misalnya saya di Wonosopo kita belum punya yang semacam itu ya kita bisa mengirim ke beberapa tempat yang memang sudah menyediakan fasilitas untuk lebih lengkap saya kira itu mungkin poin yang paling penting dari pertemuan malam ini mungkin disitu kita bikin satu sedikit lebih formel bagaimana membentuk sekolah kooperasi yang lebih baik saya kira apa yang dilakukan Mas Tauhid sudah bagus cuma saya mungkin minta maaf ada banyak pertanyaan di chat saya kira tidak dijawab itu ada banyak pertanyaan mungkin nanti tidak tahu bagaimana moderator oke terima kasih terima kasih memang ada beberapa pertanyaan nanti kita hari ini untuk teman-teman mengenalkan koperasi mungkin kita juga bisa mengatakan pertemuan selanjutnya untuk bisa membentuk lagi dengan kelompok komite ataupun koperasi sekunder berikan koperasi selanjutnya saya kepada Pak Joko tentunya besar harapan kita dari apa yang kita lakukan sekarang untuk bisa ditindaklanjuti lebih konkret lagi ke depan supaya langkah-langkah edukasi yang sedang kita rintis ini benar-benar terstruktur yang disampaikan Mas Farid tadi merupakan sanjutan positif karena saya melihat langsung antusias anak-anak muda Bonosobo waktu ditambahin ke sana mereka sangat antusias untuk berkoperasi dan langsung konkret langsung menunjuk ke sasarannya yaitu ke para petani dan di Kedal kita siap menyambut itu Mas Farid tempat mampir ke Kedai walaupun tidak ketemu saya Mas Farid di Kedal saya di Jogja dan tetap kita minta support dari Godfather of Koperasi dalam hari ini Kakaroto sampai bertemu nanti Senin sama Diskop Jatan Mas menjadi Narasumber 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 apos-apos Joko Narasumber Mas Roto sudah ketemu Tetan belum? Jembatannya hanya Mas Farid Gapan yang bisa mempertemukan saya Mas Farid ini tukang jahit lintas kedua lintas kosa dan lintas apapun terima kasih semuanya Tunggu belum penjara katanya silahkan ini menarik ini menarik Mas Farid ada banyak sekali kalau kami emang basisnya emang pendidikan gitu kebetulan hanya menggunakan kooperasi sebagai media belajar kami melihat salah satu indikator sikap terdidik itu ada di bagaimana orang-orang di sana itu memenuhi kebutuhannya tadi yang Pak Suroto sebut di Kanada di Inggris di Pakistan bahkan mereka sadar tidak bisa hidup sendiri terus secara bersama-sama membangun kooperasi untuk sebagai salah satu bentuk sikap terdidik di Indonesia masih jauh jadi itu jangan diujat terus hal jauh ini perlu disyukuri bahwa masih banyak tempat untuk kita bisa melakukan sesuatu masih banyak hal-hal yang tidak mampu diurus sama negara dan kita jangan terus-terusan untuk menanyakan kapan negara mampu kita sudah saatnya mulai memikirkan kita sendiri secara bersama-sama masuk ketika kita menyebut kita butuh penunjukan yang bagus ya jangan lagi kita komplain ke negara apa yang mereka sediakan untuk kita kita untuk yang tanya negara tadi cuma Tanjung Mas ya mari kita mulai ya terima kasih Mas ini 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 kan tadi Mas Pak 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 Kemudian oke dari masa ini kemudian kemudian di kemudian di kemudian apa yang akan kita lakukan aku nggak ada waktu Mas Tofik itu yang memang sudah serius mengelola itu yang ambil inisiatif nanti saya akan mendukung secara doa mas Tanjung yang sudah menginisiasi kegiatan ini yang bertanggung jawab membentuk komite itu saya ini jangan diseret-seret kemana-mana terus lah saya capek saya ini kan belum punya istri saya mau cari istri dulu tapi intinya tadi kepentingannya kan strategis strategisnya dimana dirumuskan serius nggak usah rumit-rumit dibikin visinya, visi bersama kebutuhan bersamanya apa lalu dari kebutuhan bersama itu ditimbulkanlah satu inisiatif berkumpul bersama kan gitu intinya kebutuhan bersama dari sekunder koperasi pendidikannya itu tadi apa gitu itu yang paling penting kalau itu ada kebutuhannya kalau tidak butuh ya sendiri-sendiri aja dulu nggak apa-apa yang penting kan bergerak gitu itu Mas Tanjung cara berpikir saya karena kalau nanti dipaksa-paksa apalagi yang memaksa saya gitu biasanya agak sedikit herois tapi tidak mungkin bisa terrealis mungkin beberapa yang soal pendidikan tadi ya beberapa yang tertarik untuk membicarakan itu bersama itu aja mungkin bukan komite-komite yang ini tapi mungkin tukar-menukar pikiran yang awal gitu sambil nanti pelan-pelan seperti apa lanjutannya oke ya ini nanggapin Mas Farid saya dengan sekitar lima orang teman-teman di Kenes itu sudah ada di grup BA yang Mas Farid bikin kebetulan ya saya bikin ya kemarin Mas Farid menginisiasi model koperasi untuk petani dan konsumen di Wonosobo dari Kenes ada lima orang yang menegapi ajakan itu dan ada di grupnya Mas Farid walaupun itu tujuannya beda ya ya jadi ya tinggal dilanjutin aja kan yang sudah ada juga kok karena itu sebenarnya lebih khusus untuk Wonosobo karena lokal ya konsumsi lokal gitu ya mungkin kita bisa kayak main ke Wonosobo bareng dengan teman-teman yang ada di sana oke terima kasih teman-teman atas waktunya kami menunggu untuk inisiatif dari teman-teman yang lain nanti akan kita mengadakan pertemuan dimana secara open ataupun online kita tidaknya tidak selesai di dalam webinar ini nanti kita bisa melakukan selanjutnya dan kemudian berbagi pengetahuan dengan rol model penelitikan baik secara formal bingung formal gitu kiranya mungkin sebagai terima kasih dan mari kita bersama untuk membangun ekonomi jemoperasi melalui gerakan kooperasi dan paling terjadering antar kooperasi dengan teman-teman yang lain mungkin itu saja sekiranya dari saya dan terima kasih kepada teman-teman arah sumber Mas Tauhid Mas Farid dan Pak Joko kami tunggu untuk arahan dan mungkin dampingan untuk proses selanjutnya terima kasih selamat malam semuanya selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih Mas Suroto sudah mau berdoa buat teman-teman di sini kayaknya di sini jarang ada yang berdoa terima kasih terima kasih Tanjung Tanjung Tak Joko Makasih semuanya makasih teman-teman kebilan sampai jumpa lagi bye 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 Terima kasih.